yo wadah boys, balik kali ini gue update ID yup oke, gue udah lama gak bikin video dan juga ini udah sebulan gak bikin video dan gue nungguin ini barang juga sesungguh sih gimana lagi ya kan editing juga harus gue lakuin di laptop dan laptopnya sudah mulai burik ya gak usah basi-basih lagi kali ya gue pengen langsung ngomongin atau nge-review quick review si produk yang ada di dalam sini gue beli laptop namanya ASUS F570D oh salah, ZD harga 11,7 dan tadi pagi gue ngelihat itu sekarang sudah menjadi 11,6 mungkin kalian kalau mau beli, beli aja langsung dulu karena katanya diskonnya itu terbatas yang gue gak tau deh dan ini gue COD dari JDID dan kalian bisa lihat ini kayak gini sih semua bubble wrap dan ini langsung ke kotak ASUSnya bubble wrapnya lumayan tebal gue langsung coba unboxing aja untuk pengiriman dari Jakarta ke Pontianak itu di sekitar per berapa lama ya 4 harian sih 4 harian sih 4 hari pas hari ini adalah hari ke 4 dan estimasi mereka adalah hari ke 5 baru sampai dan gue juga terkejut dan datangnya secara cepat gitu jadi gue gak nyangka aja jadi ID bisa sekencang itu pengirimannya sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati sudah sip ini stroke nya kita lihat dulu oke disini ada stroke nya ya oke harga aslinya berarti 14.299 jadi kalau kalian mau beli sekarang kalian belum beli yang nonton video ini karena diskon nya juga lumayan gede 2 jutaan lalu terus gue kena diskon nya dan juga gara biaya kirim gara biaya kirimnya untuk pengiriman jadi gue rasa worth it sih oke ini masih segel ASUS ya oke ini masih segel ASUS laptop ini gue kasih tau dulu laptop ini gue beli yang varian legend 7 dia punya banyak varian dari siri yang ini tapi vivo book yang kali ini gue rasa gaming sih tapi ntar deh kita ngomongin nya nanti soalnya gue mau juga mungkin kasih tau kalian ada satu hal yang perlu gue kasih tau gitu oke ntar ya ini lumayan nepot nih packaging nya rapi oke disini kita dapat satu backpack ASUS ya biasalah normal ya review ASUS normal lah gue taruhin kebawah dulu ya mungkin gue bakal review kotaknya ASUS karena kotaknya ASUS kalian tau lah eh kotaknya ASUS ya gitu-gitu aja gitu oke oke kosong udah ga ada oke oke kita masuk ke dalam bagian laptopnya sebentar ini pertama kali nih beli laptop ASUS oke mungkin gue harus kasih kalian lihat kejuan ya oke ini ya kalau yang varian vivo book kayak gini mungkin sama ya kali ya terus inget gue gak kayak gini sih ini ada bedanya disini ada colokan oke colokannya kepala 2 gue kemarin beli Acer colokannya kepala 3 gue taruh dulu kebawah karena gue bakal langsung ngetes sih harusnya si laptop ini varian warna blue oke gue taruh kebawah dulu disini ada kartu garansi dan buku manual oke masih komplit berarti apa lagi nih kepala charger boy gimana boy kepala charger boy gimana nih kepala chargernya nah ini dah oke 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 seperti biasa kepala charger wih wait a minute oke gue kalau ngomongin sesuatu mungkin let's see aja oke harus berat kotaknya oke oke ini laptopnya oke oke kalian udah mungkin udah bisa keliatan oke 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 ini yang gue mau ngomongin tadi nih kepala chargernya kepala chargernya punya ROG iya ini punya ROG ini kepala chargernya ROG oke pokoknya spektifikasinya beuh cakep bentar gue merasa sedikit terkejut tadi kok dia ngasih chargernya ROG oh bisa dibilang tipis banget sih gue bilang ya 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 tipis ya meternya lumayan lah disini masih lengkap guys ada RJ part 5 ada micro SD dan USB Type-C HDMI USB port 2 ini apa colokan charger disini ada headset USB 2 wait a second gak ada USB 3 gak ada USB 3 gak ada USB 3 disini sedikit pun guys gue mau jujur ini keliatannya seperti TUF Gaming kalian bisa lihat sendiri ntar gue kasih preview deh pokoknya gue kasih preview kalian ntar lihat aja oke gue bisa bilang ini TUF Gaming banget modelnya ini TUF Gaming banget modelnya serusan gak bohong oke coba kita buka ya harusnya belum ada baterai harusnya guys harusnya ya oke ini tombolnya nyatu ya dimana LED indikator oke di atas disini indikator disini ada gue mesti baca ini berarti oke dia udah pake SSD singkat gue ntar speknya gue bakal kasih tau ke kalian di description aja ataupun di akhir ya tipis semuanya nih pada yang lain sih ini memang bener-bener keren sih ini memang bener-bener pertama kali gue megang produknya Asus terus dan gue merasa excited 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 banget malah just the moment oke gue ini dulu nyalain dulu guys nah gue pengen ngomongin nih sekarang nih setelah gue udah otak atik tadi belum sih belum selesai tapi gue pengen ngomongin dulu hal yang tadi gue pengen ngomongin laptop ini menggunakan Ryzen 7 dan GTX 50 tapi menggunakan fan yang satu doang jadi dari itu menurut gue fan satu itu gak cukup harusnya kenapa? karena di seri gaming pun fan nya 2 mereka gak berani ini nempatin si Ryzen 7 bareng GTX 50 eh 50 ya 50 kenapa? karena mereka bakal memakan daya yang lebih kuat lebih besar dan itu kan bakal panas nah kipasnya itu harus dingin gitu gue juga gak ngerti banget gimana cara si kerja fan nya ini untuk layar sih gue bilang ya diwenggel paling yang masih menjadi sedikit miss dari Asus mungkin dari sini gue ngeliat itu udah lumayan rumit nah disini juga disana sudah mulai hancur gak keliatan lagi menurut gue view angle disini gak perlu banyak-banyak diatur sih yang penting kan ini kan vivobox itu lebih ke kantoran ya ini semua aspek kantorannya udah dapat harganya juga kalau gak diskon itu gak dapat yang menurut gue mungkin pada saat diskon itu harganya masih cocok banget buat kocek hape untuk suatu laptop kerja dan ini backlight nya gue belum matur bentar eee fn backlight nah laptop ini itu rasanya gaming silahkan gue menurut gue malah dari Asus ini salah nge-branding ini mungkin atau memang dibikin kayak gini ya gue gak tau ini kerasanya gaming banget desainnya itu over gaming banget gue punya temen pake taf dan desainnya mirip bisa dibilang taf ini mirip kayak gini jadi kalau kalian yang memang kayak gue suka main game cocok banget sih kayak gini cuma untuk menurut gue doang ya paling kipasnya doang menurut gue gue gak ada respon yang lain-lain gak perlulah kita sampai display nya harus gimana-gimana ntar review lebih lengkapnya mungkin adakan video terpisah ini quick review doang ini segelas gue ngeliat tapi gue bilang ini recommended untuk di harga 11jutaan nah ini penampakan cinebench nya gue mulai dari OpenGL let's go Bipair ini gak tau ya makan waktu yang lama atau enggak misalnya gue taruh di harddisk ini Bipair nya lumayan lah ini yang penting hasilnya oke let's go ini gak fokus karena gue pake hp ya ini sumpah sih lancar sih gue bilang sih di awal ya gak tau di ntar tengahnya masih lancar oke gue gak merasa ada lag sedikitpun di video render nya ini masih cakep sih gue bilang sih oke kita lihat poin nya adalah wow let's see guys 63,24 ditex 50 nya oke menarik ya menarik menarik let's try oke dia kena 63 fps pantas gue bilang masih lancar lancar aja ya let's try the processor ya oke ini ini yang yang menjadi pertanyaan gue apakah prosesor nya akan berjalan seperforma mungkin gitu oke let's see dalam rendering bagaimana si performa si Ryzen 7 nya ini menurut gue lumayan kenceng nih menurut gue kenceng nih menurut gue loh ya oke disini mulai sedikit lambat tapi overall untuk laptop ini masih oke gue bilang harganya ya 11 juta ya ini sih worth it sih ini dengan 4 core 8 bit nya AMD Ryzen 7 kita lihat bagaimana si pekerja nya berapa nih tapi gue rasanya lebih cepet daripada laptop X7 yang gue pinjam waktu itu sih buat di tes ini tapi gue gak tau dari 624 cb point nya gue bilang ini bisa sama dengan Intel 7 yang Intel core i7 yang 3700 deh karena ini masih seri U ya gue kasih tau dulu ini seri U jadi seri U ini mobile eh enggak maksud gue ultra ini ya hemat baterai jadi performa nya tinggi gue bilang sih untuk segini kita lanjut ke review lainnya mungkin ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih